WANITA JEPANG DARI MASA KE MASA Wanita Jepang di zaman Heian 794-1192. Pada zaman Heian, kehidupan dalam istana kerajaan Jepang saat itu sungguh tak menguntungkan bagi kaum wanita. Seperti di banyak kerajaan lainnya, para wanita, keluarga raja sangat dijaga. Hidup para wanita penuh aturan dan batasan. Dunia di luar istana nyaris tak pernah mereka kenali. Para wanita hanya boleh keluar ketika ada acara atau pesta rakyat. Pendidikan yang mereka ketahui pun terbatas. Hanya sedikit diantara mereka yang bisa membaca dan menulis. Dalam suasana seperti ini, lahir novelis wanita pertama di dunia. Shikibu Murasaki. Dia adalah penulis Genji Monogatari atau Kisah Genji. Karya novel pertama dalam sejarah manusia. Pada zaman ini, perempuan kerajaan menggunakan pakaian formal yang disebut Jounihito. Kimono berlapis 12. Kostum ini dipilih berdasarkan jabatan dan musim. Kimono perempuan menggunakan sistem kombinasi warna yang melambangkan bunga dan tanaman yang spesifik. Yang ada di suatu musim atau bulan. Contohnya, irome dan kasane no irome. Pada umumnya perempuan yang belum menikah menggunakan hakama, warna yang lebih gelap. Sementara perempuan yang sudah menikah menggunakan hakama dengan warna yang cerah. Umumnya seperti warna merah. Periode berikutnya, wanita Jepang di zaman Meiji. Tahun 1868 sampai 1912. Pada zaman Meiji, Amerika yang memaksa masuk disusul oleh orang-orang asing lainnya. Pada saat itu, kehidupan Jepang mulai dipengaruhi kehidupan ala barat. Dan masyarakat Jepang asli mulai mengikis gaya hidupnya. Bagi yang wanita, rambutnya mulai dikeritingkan. Kimononya mulai dilepas. Berganti dengan gaun-gaun besar. Begitu juga dengan pria. Rambutnya mulai diwarnai coklat dan warna lainnya. Dibelah pinggir dan memakai jas kemana-mana. Jepang yang dari xenophobia atau takut orang asing, berubah menjadi xenophilia atau menyenangi budaya asing. Jepang sebagai negara didikan konfusius yang terkuat pada masa itu, mempunyai cara agar barat tidak menguasai kehidupan masyarakat mereka sepenuhnya. Mereka melihat tetangga mereka seperti China, sudah jatuh dalam pelukan barat sepenuhnya. Karena itu, agar masyarakatnya tetap memegang adat Jepang yang kuat, pemerintah Jepang membuat undang-undang khusus yang disebut Undang-Undang Minpo. Pada Undang-Undang Minpo, Undang-Undang itu juga mengatur nasib wanita Jepang, seperti pengaruh era Shogun Tokugawa, sebelumnya yang masih kental dengan diskriminasi gender. Ada pun isi dari Undang-Undang Minpo yang mengatur tentang wanita saat itu seperti, Sebagai wanita, mustahil untuk mendapatkan warisan, apalagi kalau masih ada anak laki-laki di keluarga tersebut. Kedua, tidak diperkenankan memilih jodohnya sendiri, karena riwayat cintanya ditentukan oleh kepala keluarga. Pernikahan pun semata-mata hanya demi kepentingan kedua keluarga yang menikah. Bisa dikatakan ini sebagai bisnis bagi keluarga. Yang ketiga, tidak boleh berpendapat apalagi membantah kepada kepala keluarga. Yang keempat, satu-satunya pendidikan yang didapat wanita Jepang adalah KAISEI, atau Sekolah Manajemen Keuangan Rumah Tangga. Pada kehidupan Jepang yang masih berada di zaman tradisional ini, umumnya wanita pada waktu kecil patuh pada ayahnya. Kemudian pada waktu dewasa, wanita patuh pada suaminya. Saat menua dan rentah, wanita harus patuh pada anak sulungnya. Tugas wanita seumur hidupnya hanyalah KAJI, atau Rumah Tangga. Ikuji, mengurus anak. Dan KAIGO, mengurus orang tua. Wanita baru dianggap berhasil ketika dia menjadi Ryo Sai Kenbo, atau Ibu yang baik dan bijaksana. Yang dengan kata lain, Ibu yang berhasil bertahan dari penderitaan batin dan kelakuan buruk suami dan mertuanya. Menurut falsafah Meiji, wanita hanyalah alat untuk kebangkitan negara. Wanita Jepang zaman Showa, tahun 1926 sampai 1989. Pada tahun 1947, dituliskan dalam undang-undang yang melindungi martabat individu, pada kesamaan gender diantara pria dan wanita, maka sistem ini dihapuskan dan juga ketidaksamaan antara suami istri dihapuskan. Undang-undang yang merendahkan martabat wanita pun secara drastis berubah. Kira-kira sampai tahun 1950 Showa, atau sekitar 1975, sebagian besar wanita Jepang tidak memiliki pikiran untuk menikah. Hal itu menyebabkan pandangan mengenai perkawinan adalah kebahagiaan wanita yang runtuh. Tahun 1955 Showa atau 1980, setelah banyak dilakukan penelitian, banyak wanita yang menjawab tentang harapan perkawinan yaitu, perkawinan itu akan memberikan ketenangan batin. Dan yang terakhir, model wanita Jepang zaman masa kini. Sering berjalannya waktu, saat perekonomian Jepang mengalami apa yang mereka sebut bubble economy, banyaknya tersedia pekerjaan bagi wanita. Angkatan kerja wanita ini berharap lebih berperan di tempat kerjanya daripada di rumah. Tahun 1985, Parlemen Jepang mengeluarkan undang-undang yang menjamin kesamaan gender di lapangan kerja. Walaupun dibandingkan 10 tahun yang lalu, sudah semakin banyak wanita yang bekerja penuh. Munculnya paham feminisme yang juga menyebabkan banyak wanita di Jepang semakin berkurang keinginannya untuk menikah. Karena tidak mau terikat tradisi dengan menjadi ibu rumah tangga dan prosedur pernikahan yang merepotkan, serta memakan banyak biaya. Seorang penulis Jepang, Sumiko Iwao, dalam bukunya yang berjudul Japanese Woman, Traditional Image and Changing Reality, menjelaskan beberapa penyebab berkurangnya jumlah pasangan yang menikah di Jepang, yaitu kemajuan di bidang ekonomi, sehingga para wanita mampu hidupkan diri secara finansial meskipun tidak bersuami. Dari beberapa alasan tersebut terlihat bahwa, perkembangan ekonomi telah menjadi alasan utama bagi wanita Jepang untuk menunda pernikahannya. Hal ini secara tidak langsung membuktikan bahwa kemajuan dalam bidang ekonomi di Jepang memiliki peran besar dalam perubahan pola pikir masyarakat Jepang terhadap pernikahan, khususnya bagi wanita Jepang modern. Menurut Sumiko Iwao, bagi wanita yang berorientasi pada karir, perkawinan dianggap sebagai penghalang untuk mencapai tujuan profesional mereka. Pernikahan bagi wanita Jepang modern telah menjadi beban karena harus mengorbankan keinginan pribadi mereka masing-masing, untuk kepentingan keluarga. Untuk bisa mempertahankan gaya hidup mereka, para wanita Jepang modern rela hidup dengan tetap melajang dan menikmati kebebasannya. Terima kasih telah menonton!